PENYANYI SHILA AMSA Syila menafikan dirinya menghalau ibu dan adik-beradiknya selepas dikatakan mahu menjual kediaman Banglo yang didiami keluarganya. Syila berkata dia mahu menjual rumah terbabit karena ingin mencari kediaman yang lebih selesa. Rumah yang keluarga saya tinggal itu nama saya. Jangan risau tiada siapa halau keluarga. Saya kini pikul tanggung jawab menjadi ketua keluarga. Saya nak jual rumah itu supaya saya boleh beli rumah yang lebih baik untuk mereka. Rumah itu penuh dengan elemen-elemen kehidupan. Lalu yang tak elok. Dengan kisah silam mungkin kita tak nak ingat. Bila ibu bapak bercerai rumah itu ada kenangan yang tak menarik. Rumah sekarang sangat besar. 9.000 kaki persegi yang dilengkapi 7 bilik. Kereta boleh masuk 10 biji dan ada 3 rumah kucing. Orang yang tinggal pula hanya 5 orang. Tidak ada orang gaji yang boleh menguruskan rumah itu. Jadi takkanlah saya nabiarkan rumah itu kusam je katanya. Menurut Syila bagi memastikan keluarganya mendapat keselesaan yang lebih baik. Dia akan mencari rumah sewa untuk keluarganya. Jangan risau saya akan cari rumah sewa untuk mereka. Saya sedang mencari kondominium untuk ibu dan adik-beradik duduk. Sebab boleh ada kehidupan dan persegetiran yang lain. Saya nak cari yang lebih selesa, senang dan kemas katanya. Dalam masa selama, Syila menegaskan dia terpaksa menggunakan kuasa veto memandangkan dia kini bertindak sebagai ketua keluarga. Benda ini sangat jelas. Tidak ada salah faham. Tak ada peringkat nak berbincang antara kami sebab saya dah buat kuasa veto. Saya cakap nak jual sebab orang yang nak menguruskannya itu muka ini. Kenapa saya yang bersalah sedangkan saya nak bagi yang terbaik untuk keluarga saya? Orang kat luar sana mungkin ingat saya ini anak tak bertanggung jawab. Tapi bila dalam rumah ini tak ada yang boleh buat keputusan secara dewasa, jadi kitalah terpaksa buat keputusan. Saya dah jadi ketua keluarga sebab tak ada orang nak pikul tanggung jawab ini. Pada saya daripada biarkan rumah itu teruk tak dijaga lebih baik jual. Tapi masing-masing coba pamerkan saya yang jahat katanya. Sebelum ini heboh di media sosial apabila adiknya Syada memuat naik status, mempersoalkan mengapa rumah yang didudukinya bersama ibu mahu dijual. Syila bagaimanapun memberi teguran berdasarkan hantaran di Instagram story untuk tidak menceritakan hal keluarga di media sosial. Terima kasih telah menonton!